Nah, yang terakhir ada faktor kegagalan entrepreneur. Ada macam-macam kegagalan-kegagalan bisa terjadi oleh seorang entrepreneur. Yang pertama adalah business plan. Artinya apa? Entrepreneur itu bisa gagal kalau dia tidak merencanakan bisnisnya dengan baik. Artinya dia tidak membuat perencana-perencana atau business plan-nya. Dia tidak punya visi, dia tidak punya misi, apa yang ingin dikerjakan dari bisnisnya. Yang kedua adalah education. Dia tidak punya latar belakang pendidikan yang sama gitu ya. Misalkan dia pengen buka restoran gitu ya. Tetapi dia tidak punya pendidikan tentang masak. Jadi bisa saja entrepreneur itu gagal gitu ya. Yang ketiga adalah lokasi. Ketika dia membangun usaha, dia mau mendirikan restoran, dia tidak tepat. Dia mendirikan restoran di lokasi yang tepat gitu ya. Bisa saja dia buka restoran tapi tidak tepat yang ramai gitu ya. Malah di tempat-tempat yang sepi gitu ya. Hal itu bisa menentukan kegagalan gitu ya. Misalkan saya mau buka fotokopi misalkan. Fotokopi yang bisa ramai adalah sekolahan, di kampus gitu ya. Dan tidak mungkin gitu ya kalau dia buka fotokopi di tempat perumahan. Nah itu bisa juga membuat kegagalan. Nah yang keempat adalah specialist person. Jadi apa itu? Orang yang spesial gitu ya di perusahaan itu. Misalkan di restoran itu terkenal masakan yang paling enak itu dibuat oleh kokinya gitu ya. Nah kokinya itulah yang menjadi specialist person. Jadi kita harus benar-benar menjaga hubungan dengan baik dengan kokinya tersebut gitu ya. Specialist person tersebut. Nah kita harus punya ya specialist person itu. Kalau misalkan restoran itu terkenal tuh makanannya. Nah itulah yang disebut dengan specialist person yang ada gitu ya. Nah faktor kegagalan yang lain adalah market research. Artinya si entrepreneur itu jarang sekali meriset. Apa sih yang menjadi kebutuhan pasar saat ini gitu ya. Jadi si customer itu pengennya apa sih saat ini gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah dia harus research gitu ya entrepreneur. Kalau misalkan dia jarang research biasanya menjadi kegagalan gitu ya. Dia tidak tahu apa yang dibutuhkan sehingga kita buat produk akhirnya tidak disukai oleh pelanggan. Nah yang berikutnya adalah legal atau apa hukum. Nah bisa terjadi gitu ya misalkan kita mau mendirikan PT gitu ya. Itu terbentur ya terbentur gara-gara pemerintah mengeluarkan aturan-aturan. Nah itu bisa juga gagal. Nah yang ketama adalah kreativitas. Tentu kalau entrepreneur bisa gagal gara-gara tidak kreatif, tidak inovasi ya. Bisa tertinggal dengan kompetiternya. Dan yang paling menarik ini adalah one man sure atau boss gitu ya. Or the boss. Jadi hati-hati gitu ya ketika kamu sudah jadi entrepreneur, kamu sudah jadi boss. Hati-hati kalau apa-apa kamu turun tangan gitu ya. Kamu harus bisa mendelegasikan kepada karyawan-karyawan kamu. Tidak selalu kamu harus hadir di usaha-usaha kamu yang kamu miliki. Jadi hati-hati gitu ya. Nah yang berikutnya adalah family business gitu ya. Bisnis apa keluarga. Nah biasa kalau Indonesia terkenalnya gini. Di generasi kelima biasanya bisnis itu akan hancur atau tidak lanjut gitu ya. Misalkan bisnis kakek kamu turun ke ayah kamu, turun ke kamu, turun ke anak kamu, nanti turun ke cicit ya. Nah biasanya di cicit itu tidak akan meneruskan usaha orang tua. Nah hati-hati family business juga bisa menyebabkan kegagalan. Kalau kamu misalkan melanjutkan usaha orang tua, biasanya nggak mau tuser gitu ya. Nggak mau saya nggak mau melanjutkan usaha apa-apa. Nah itu biasanya itu faktor kegagalan itu terjadi gagal usaha orang tua gitu. Usaha keluarga gitu ya. Nah berikutnya ada financial problem. Nah itu pasti gitu ya. Kalau kamu punya masalah keuangan, kamu nggak bisa membayar karyawan, kamu nggak bisa membeli bahan baku gitu ya. Sehingga itu apa namanya, usaha kamu tidak lancar. Itu bisa menjadi kegagalan. Dan yang terakhir adalah force major. Pasti. Kita bincang alam misalkan banjir datang gitu di bulan Januari gitu ya. Ketika kita memulai usaha di bulan Maret gitu terjadi COVID-19 gitu ya. Nah itu akhirnya membatalkan usaha kita. Nah gagal semua entrepreneur ya. Jadi ini adalah faktor-faktor kegagalan yang mungkin bisa banyak sekalian macam akan kegagalan-kegagalan. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi, meminimalkan resiko-resiko yang ada ketika kita tahu faktor kegagalan ini muncul setiap saat gitu ya. Jadi kita akan bahas diskusi lain nanti di Zoom meeting yang kedua. Jadi kita akan sama-sama bertanya gitu ya. Dan tolong dipelajari video-video yang saya. Karena sebetulnya kita akan masuk ke dalam penilaian harian yang kedua. Atau ulangan harian yang kedua. Oke. Salam entrepreneur. Sukses untuk kita semuanya.